Nah sekarang dengan keinginannya pagup ya, dengan keinginan pagup yaitu pembangunan berkeadilan. Ini semuanya kita mulai melatihnya kembali. Contoh, untuk salah satunya kewidupan kita, SMA kita, kita juga telah mendapatkan daerah DAK nanti, itu 2018, daerah-daerah 3T, tertinggi, terdepan dan terluar. Nah menyangkut dengan di, untuk sekolah-sekolah yang di luar biasa tersebut, ini kita segera kita tindaklanjuti karena, kenapa? Karena ini kan semuanya berkeadilan pembangunannya, ini diharapkan oleh Pak Gubernur yang akan segera kita tindaklanjuti. Memang nanti kita akan, yang tadi kami baca di tribun, itu kita akan tindaklanjuti, kita akan telepon, kita akan telepon kepala sekolahnya. Karena, jika ini masih memungkinkan di 2017, ya perubahan ini cepat, kita bisa usulkan. Kita bisa usulkan, tapi kalau tidak memungkinkan mungkin di 2018. Artinya sekarang kita di Indonesia pendidikan, ya mulai kita perahnya kepada perbasis data. Kita lihat juga dengan pemecahannya yang ada di dasarnya podik, Pak. Nah ini saya yakin, ini saya yakin juga ini punya swasta, ini kan punya swasta, ini yang dibentuk oleh, oleh masyarakat. Ya, sudah masyarakat. Tentu juga kita harus perhatikan juga. Namun, di satu sisi tersebut, di sekolah yang dibentuk oleh masyarakat, lebih banyak juga yang punya pemerintah yang mesti harus diselesaikan. Karena, di program kerja pemerintah, ini adalah urusan wajib, harus diutamakan dulu daripada urusan yang tidak wajibnya. Nah contoh, misalnya kita masih banyak kerusakan-kerusakan ruang kelas baru. Kerusakan-kerusakan itu ada di sekolah sekolah negeri. Nah ini yang harus kita, yang harus kita, kita utamakan dulu. Yang harus kita utamakan dulu, Pak. Tapi insya Allah setelah kita penuhi semuanya, setelah kita penuhi semuanya, nanti kita mungkin bisa memberikan bantuan melalui hibah. Hibah kepada sekolah swasta tersebut. Ini apresiasi kita, masyarakat sangat penuhi dengan pendidikan, sehingga bermuncul-munculan lah sekolah-sekolah yang dibuat oleh masyarakat. Ini juga merupakan tindak lanjut dari undang-undang pendidikan, melibatkan peran masyarakat juga. Nah mas, disini kita juga harus memperhatikannya, dengan cara itulah kita penuhi dulu usian wajib bidang. Kita sesekai usiannya, nanti kita akan hitung, kita akan memberikan bantuan melalui hibah. Oke, ditutup, Pak. Terima kasih. Terima kasih.